Oke guys, balik lagi dengan gue Indofrex dan tanpa terasa gue udah gak upload video sebulan belakangan karena gue punya satu pekerjaan dan juga ada beberapa halangan yang membuat gue tuh jadi gak bisa untuk nge-record video dan di video kali ini gue bakal nge-versuskan 3 parfum yang ada di depan ini dari House of Sterling yang mana sih yang paling pantas atau paling cocok buat kalian beli Stay tuned Jika kita ngebicarain tentang kloningan Aventus, jujur gue udah boring sangat karena ketika gue throwback ke belakang di 2 tahun belakangan tuh gue udah banyak banget untuk ngebahas tentang kloningan Aventus baik dari House of Sterling, dari Armaf maupun Afnan dan juga dari beberapa brand designer yang lain seperti contohnya Mont Blanc yang barusan gue review apa Mont Blanc Explorer dan juga ada Aventus Aventus dan ada juga beberapa brand designer lain dari Zara dan yang gak bakalan gue sebut satu persatu namun gue mau fokuskan di video kali ini tuh yaitu dari House of Sterling yaitu dari Afnan dan juga Armaf seperti yang kalian udah liat di depan ini gue punya original Odet Soale dari Club Denui Intense for Men dimana ini udah best seller dan kalian gue yakin kalian udah punya setidaknya udah punya udah ngesniff wangi dari perfume ini dan yang kedua gue punya Afnan Supremacy Silver dan yang ketiga brand new limited edition dari Afna Armaf yaitu limited edition Odet Parfum Club Denui Intense for Men dari Armaf dari ketiga perfume ini tuh yang paling worth untuk kalian cop tuh yang mana dan gue bakal bikin mode versus yang pertama dari wanginya dulu oke sekarang gue mau ngomongin tentang wangi dari ini nih Club Denui Intense for Men ini adalah tipikal parfum yang mengkloning wangi Aventus yang lebih ke prominent notesnya smoky dimana jika kalian udah pernah atau punya Creed Aventus lebih dari 2 atau 3 botol kalian bakal ngenotis bahwa Creed Aventus tuh gak semuanya sama wanginya per batch beda pula prominent notesnya dimana lo bisa dapetin batch yang smoky nya lebih tebel lo bisa dapet nanasnya yang lebih muncul lo bisa juga dapet woody nya yang lebih nonjok dan ada pula batch yang ngeblend tuh sama rata semua prominent notes dari Aventus 2 sehingga itu yang menurut gue sih paling banyak dicari orang namun balik lagi ke selera sih dan untuk klub denui intent for men yang di tangan gue ini ini adalah batch tahun 2018 gue belinya dan gue gak tau apakah klub denui intent for men pun memiliki varian batch namun di tangan gue ini condong ke wangi smoky nya yang lebih nonjok dan ini tuh mirip banget dengan Creed Aventus gue dimana Aventus gue tuh ekornya 01B dimana ketika gue googling 01B tuh lebih condong ke wangi smoky so ketika gue pertama kali gue bikin review dari parfum ini Probe ke tahun 2018 gue tuh takjum banget karena gue semacam gak percaya ada parfum yang harganya tuh 400 ribuan namun wanginya persis mirip banget dengan Creed Aventus tester yang gue beli di tangan gue ini yang harganya itu tentu aja gak murah ya oke sedangkan di tengah ini ini adalah Avnan Supremacy Silver oke by Sterling Perfume ini adalah tipikal cloningan Aventus yang wanginya tuh ngeblendnya sama rata lo bisa dapet wangi birch nya wangi pineapple wangi blackcurrant wangi smoky nya pokoknya tuh di blend sama rata smooth banget juicy abis sehingga ini menjadi andalan gue untuk sementara karena wanginya tuh lebih condong bisa diterima di hidung orang awam termasuk di hidung cewek-cewek dan istri gue juga jika disuruh pilih kedua parfum ini istri gue tuh lebih suka dengan wangi parfum ini karena katanya lebih smooth dan ini terlalu nyegra katanya terlalu stroke dan terakhir yaitu limited edition oh deh parfum ini versi edp nya dan ini edt ini dikirimin zervinko seminggu yang lalu dan gue tuh sebenernya gue gak punya ekspektasi apa-apa terhadap parfum ini karena setau gue sih pasti wanginya tuh dibikin kayak gini cuma beda bungkusnya doang dan bisa lo liat emang dari presentasi botolnya tuh shape nya mirip banget cuman yang berbeda yaitu ada tulisan limited edition nya di depan ini warna merah dan ada keterangan odet parfum nya dan juga warnanya beda jika di odet soalnya ini hitam legam sedangkan di limited edition nya tuh warnanya kayak black chrome gitu sehingga lo bisa ngaca dan juga dari sisi packaging nya ini dibuat lebih agak gede box nya dan juga punya kayak apa ya pita kayak gini dan jika lo buka di dalam ada hard box oke dan ini tuh dibuka kayak gini dan di dalam ada kata-kata sambutan dari armav cube dan new intense for men limited edition parfum dan juga ada kartu ini nih yang jadi semacam perhatian gue karena ini tuh kartu yang sama persis dengan kartu yang ketika lo beli produk dari kred khususnya di produknya bukan testernya lo pasti bakalan dapet kartu yang semacam ini whatever gue gak ngomongin tentang packaging nya gue ngomongin tentang wanginya dan ini untuk wanginya ketika gue udah coba pake semingguan ini tuh wanginya mirip banget dengan ini nih mirip banget juicy abis smooth abis dan semua wanginya tuh sama rata gak ada yang nonjol kayak ini ini tuh smoky nya tuh over sedangkan kedua ini tuh lebih smooth lebih kalem dan lebih gak lebih gak nyekrak namun yang paling gue suka dari parfum ini yaitu ini tuh longevity nya lebih bagus jauh daripada Avnan Supremacy Silver ini untuk klub di Nuit Intense for Men Original Audit soalnya gue bakal kasih nilai 9,5 per 10 karena ini tuh wanginya mirip dengan Creed Aventus punya gue dan jika lo cari parfum yang lebih maskulin oke lebih laki banget ini nih yang menjadi jawaban dan walaupun cewek-cewek rata-rata kaum cewek-cewek tuh gak terlalu suka dengan parfum ini seperti bini gue namun gue bakal kasih tetap nilai 9,5 per 10 karena wanginya yang menurut gue adalah cikal bakal dari Sterling Perfume dalam meracik kloningan karena ini tuh udah hype banget dan next gue bakal kasih nilai parfum ini tuh 10 per 10 untuk wanginya Avnan Supremacy Silver karena ini tuh wanginya adalah penyempurnaan dari Creed Aventus ini tuh semua notes nya sama rata begitu pula dengan limited edition order parfum dari Armaf kebenu Intense For Men gue bakal kasih nilai sama 10 per 10 karena wanginya yang juicy abis dan keren banget oke di next topik gue bakal ngebahas tentang ketahanannya yaitu longevity projection dan juga siatch untuk yang satu ini tuh ini parfum yang longevity nya bagus banget di kulit gue jika lo udah nonton review gue tentang parfum ini gue gue bilang ini tuh parfum yang bisa bertahan di atas 10 jam dan ya sampai sekarang pun ketika gue coba pake lagi parfum ini secara jujur tuh gue udah lama banget gak pake parfum ini tapi ketika gue mau bikin video ini gue bakal probek dikit dulu so gue pake parfum ini tadi pagi dan sampai di malam ini gue nge-record video ini tuh parfum yang masih bisa gue detect walaupun gue gak nyium kaos gue atau tangan gue gue bisa nge-detect sand bubble nya tuh masih bisa dapet di 10 jam berikutnya ketika gue semprot dan projection serta seeage nya ini tuh parfum yang nomor 1 pula so gak heran ini adalah tipikal parfum yang beast mode jika kata gue ini tuh gue suka keren banget dan next di Avnan Supremacy Silver ini tuh sayang banget cuman bertahan kisaran 6-7 jam doang di kulit gue walaupun itu gak bisa dikatakan jelek karena 6-7 jam tuh di parfum dengan harga di bawah 1 juta itu tuh udah bagus banget khususnya parfum yang bergerak ke genre apa ya ke genre signature set yaitu bisa lo pake siang maupun malam namun karena pesaingnya yang ini udah dapet di atas 10 jam easy di kulit gue so ini gue agak kurang srek untuk performanya walaupun ini konsentranya eau de parfum dan ini eau de toilette so stop kalian pikir eau de parfum itu tuh lebih bagus daripada oh that's wale stop dan kita next di armav club denui intense for men edp ini tuh performanya tuh lebih gila bahkan dengan oh that's wale ini tuh bagus banget bisa bertahan lebih dari 10 jam kapan hari kapan hari gue pake sampe 15 jam gue sejujurnya pake dari siang hari sampe malam hari gue tuh punya kegiatan yang full dari siang sampe malam dan ketika gue ngesniff baju gue dan juga kulit gue tuh gue masih bisa dapet wangi dari parfum ini dengan mudah so bisa dikatakan ini tuh emang monster abis dalam longevity dan juga untuk projection dan juga siach gak perlu dipertanyakan lagi so gue bakal kasih nilai untuk performa yang ini tuh gue bakal kasih nilai 9,9 per 10 dan ini gue bakal kasih nilai 8 per 10 walaupun ketika lo cari cloningan aventus yang lebih kalem gue bakal saranin lo beli yang ini dia gak bakal offend hidung orang lain dan next yang ini gue bakal kasih nilai 10 per 10 easy ini tuh parfum untuk mengintimidasi orang lain di siang maupun malam hari dan next topik dalam penilaian versus gue yaitu kita bakal ngebandingin soal harga oke karena nitrogen Indonesia tuh rata-rata kalau beli parfum masih menilai soal harganya walaupun selisihnya tuh gak jauh kita mulai dari ini dulu ini tuh di online store gue lihat ini masih dijual di harga 400 ribuan sampai 450 dan gue rasa sih harganya masih worth it di bawah 500 ribu untuk 105 mili dan next ini ini tuh 100 mili dan dihargain 500 ribu selisihnya tuh hanya 50 ribu dan yang terakhir ini tuh dijual paling mahal yaitu 650 sampai 700 ribuan sehingga menurut gue dari antara ketiga parfum ini tuh selisih harganya tuh gak terlalu berbeda jauh so dalam hal ini lo lihat aja sesuai kebutuhan lo jika kalian cari parfum yang untuk dapetin performanya yang keren dan kalian punya budget di atas 500 ribu kalian langsung beli aja yang ini namun jika kalian punya duitnya namun kalian gak mau parfum yang terlalu strong kalian bisa cobain yang ini ini berlaku pula bagi kalian yang udah punya ini sebelumnya dan kalian pengen upgrade untuk cobain mungkin kalian merasa ini terlalu strong kalian bisa cobain beli yang ini namun pula jika kalian merasa ini tuh masih terlalu loyo performanya langsung aja lompat di limited edition all the parfum semuanya kembali ke kebutuhan masing-masing dan ke kemampuan finansial masing-masing kita jangan memaksakan diri tes sampel terlebih dahulu karena hidung kita tuh berlainan satu dengan yang lain dan reviewer terbaik tuh adalah hidung kita sendiri so guys itu dia versus dari gua untuk hal cloningan Aventus yang paling ngetop di Indonesia saat ini yaitu dari Avnan dan juga Armaf tulis di kolom komentar kalian favoritkan yang mana nih yang ini yang ini atau yang ini thank you so much buat kalian yang udah nonton semoga kedepannya gua lebih bisa sering untuk bikin video lagi dan keep smelling good and ciao selamat menikmati